Di sela-sela kunjungan kerja sekaligus safari Ramadan, Wakil Gubernur Jambi Abdul Hassani mengunjungi SMA Negeri 2 Sungai Penuh dan SMK Negeri 1 Kerinci untuk melakukan pengawasan dan pemantauan proses pembelajaran sekaligus ujian akhir sekolah tahun 2023. Dalam kesempatan itu, Sani mengingatkan sekolah-sekolah agar tidak bermain-main dengan ujian. Wakil Gubernur Jambi Abdul Hassani secara langsung mengunjungi SMA Negeri 2 Sungai Penuh dan SMK Negeri 1 Kerinci pada selasa 4 April 2023. Abdul Hassani mengatakan bahwa peninjauan ini bertujuan untuk memantau dan melihat secara umum kondisi sekolah yang berada di kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Dalam kunjungan kerjanya itu, Abdul Hassani didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Syamsu Rizal juga melakukan pengawasan dan pemantauan proses pembelajaran dan ujian akhir sekolah di dua sekolah ini. Ia juga menemui para majelis guru dan berbincang sekaligus menanyakan kendala yang sering dihadapi. Sani menuturkan walaupun masih banyak kekurangan, namun secara perlahan dapat diselesaikan dan mutu pendidikan bisa terus ditingkatkan. Di sini ini ada 600 sekian siswa, 24 rombol ya. Ya ternyata ruangannya juga 18 walaupun memang beda antara sekolah umum dengan SEL lah seandakan karena ada pake apa yang tidak. Ini ada yang masuk, ada yang di ruangan, ada yang ini bisa diatur oleh ini kan. Dan guru pun saya kira kalau potif betul ya masih jujur sajalah masih perlu ini ya sesuai dengan kuota, sesuai dengan kompetensi masing-masing, sesuai dengan anonnya kan kekurangan. Tapi secara umum dapat kita laksanakan oleh kepala sekolah dan teman-teman di sini secara ala insya Allah. Juga sama juga di SMA 2, di SMA 2 tadi juga seperti itu. Secara umum kondisinya Alhamdulillah, supaya perasaan pendidikan insya Allah menjalanku. Dalam kesempatan tersebut, Sani mengingatkan sekolah-sekolah agar tidak bermain-main dengan ujian. Sebab ujian merupakan evaluasi sekolah atas pembelajaran yang selama ini diberikan. Juga sebagai evaluasi bagi siswa untuk pengembangan diri di masa depan. Maka ujian harus dilakukan secara objektif. Sani juga menyampaikan bahwa dari hasil pantauan ujian di dua sekolah tersebut, diharapkan berjalan dengan lancar dan semua hasilnya bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.